...dari provinsi, dan yang hijau untuk DPRD Kabupaten Kota. Yang ini dari DPD. DPD ini non-parteng. Jadi ini adalah surat suara yang paling penting untuk kita coblos. Jadi kita terangkan dulu yang ini untuk surat suara yang abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita, bentuknya ini nanti ukurannya mungkin bisa lebih besar ya. Ini hanya spesimennya saja. Bisa dilihat ini dalam surat suara nanti kurang lebih bentuk seperti ini. Kita pilih presiden cukup coblos satu saja. Karena kalau coblos dua, nanti tidak sah. Jadi presiden cukup coblos satu. Nah, bisa dilihat di sini nanti kita harus juga tahu partai-partai koalisi pendukung apakah kasuan nomor satu atau nomor dua. Tapi yang harus diingat itu diselankan bahwa coblos satu saja. Karena kalau coblos dua, nanti tidak sah suratnya. Oke, nah berikutnya adalah untuk yang DPR RI. Kalau di dalam surat suara DPR RI ini, harus diingat adalah nama caleg dan partai caleg. Karena di dalam surat suara ini, nanti tidak ada foto. Jadi kalau kita sudah tahu siapa yang akan dipilih, harus selalu diingat adalah nama dan partainya. Ini juga cukup coblos satu saja, karena kalau dua, tidak sah. Jadi yang berikutnya adalah provinsi. Provinsi juga sama. Tidak akan ada gambar caleg. Hanya ada nama. Jadi selalu harus diingat nama dan partainya. Ini juga cukup coblos satu saja, karena kalau dua, tidak sah. Kabupaten juga sama. Harus diingat nama dan partainya. Sedangkan untuk DPD, DPD ini karena tidak terikat dengan partai, akan ada gambar mereka. Fotonya. Tapi tetap harus diingat adalah nama caleg yang akan dipilih. Nah, jadi dari nama caleg ini, nanti kita ingatkan posisinya, nomor urutnya berapa. Coblos satu saja, karena kalau dua, tidak sah. Oke, terima kasih. Terima kasih.